Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fani Dwi Ariyanti dari kelas 11ipat 3 Disini saya akan menjelaskan mengenai pembagian suku banyak dengan X min K Disini saya punya soal tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 7 X pangkat 3 ditambah 2 X pangkat 2 min 6 X min 5 dibagi X min 2 Saya akan menggunakan dua cara yakni cara bersusun atau cara pistol dan menggunakan cara horner Disini kita gambar dulu seperti pistol Kemudian kita tulis kembali 7 X pangkat 3 ditambah 2 X pangkat 2 min 6 X min 5 disini Kemudian X min 2 itu kita tulis disini Langkah selanjutnya yakni kita harus cari X dikali berapa yang hasilnya adalah 7 X pangkat 3 Kemudian kita akan menemukan jawabannya adalah 7 X pangkat 2 Karena 7 X pangkat 2 jika dikali dengan X hasilnya adalah 7 X pangkat 3 Kemudian setelah kita dapatkan disini 7 X pangkat 2 Ini kita kali kembali dengan X min 2 Jadi 7 X pangkat 2 dikali X Itu hasilnya adalah 7 X pangkat 3 Kemudian 7 X pangkat 2 dikali dengan min 2 Itu hasilnya adalah min 14 X pangkat 2 Disini kita kurang 7 X pangkat 3 dikurang 7 X pangkat 3 Itu hasilnya adalah 0 Jadi kita coret Kemudian plus 2 X pangkat 2 dikurang min 14 X pangkat 2 Disini min ketemu min itu hasilnya adalah plus Jadi ini sama saja dengan plus 2 X pangkat 2 ditambah 14 X pangkat 2 Jadi hasilnya adalah 16 X pangkat 2 Kemudian disini min 6 X min 5 kita turunkan atau kita tulis disini Min 6 X min 5 Kemudian kita ulangi lagi cara yang tadi X dikali berapa yang hasilnya adalah 16 X pangkat 2 Tentu saja hasilnya adalah 16 X Plus ya Nah jadi 16 X dikali X itu hasilnya adalah 16 X pangkat 2 Kemudian sama kayak cara yang tadi Kita kali 16 X ini kita kali dengan X min 2 16 X dikali X adalah 16 X pangkat 2 Kemudian 16 X dikali min 2 adalah min 32 X Ini kembali kita kurang Nah 16 X pangkat 2 dikurang 16 X pangkat 2 itu hasilnya 0 Jadi bisa kita coret Kemudian min 6 X dikurang min 32 X Min ketemu min hasilnya plus Jadi ini adalah min 6 X ditambah 32 X Itu hasilnya adalah 26 X Kemudian min 5 disini kita turunkan kembali Nah kita cari lagi X dikali berapa yang hasilnya adalah 26 X Tentu saja hasilnya adalah plus 26 Karena disini positif Nah kemudian kita kali kembali 26 dikali X adalah 26 X Kemudian 26 dikali min 2 itu hasilnya adalah min 52 Kita kurang kembali 26 X dikurang 26 X itu 0 Jadi kita coret Kemudian min 5 dikurang min 52 Sama saja seperti min 5 ditambah 52 Karena min ketemu min itu plus Nah min 5 ditambah 52 ini hasilnya adalah 47 Nah 47 ini adalah hasil akhir atau sisa Jadi tidak bisa dibagi lagi dengan X min 2 Karena dia tidak memiliki variable X Jadi ini disebut dengan sisa Kemudian disini disebut dengan hasil Jadi dengan cara bersusun ini Kita bisa ketahui bahwa Hasil pembagian dari 7 X pangkat 3 ditambah 2 X pangkat 2 Min 6 X min 5 dibagi X min 2 Itu hasilnya adalah 7 X pangkat 2 ditambah 16 X ditambah 26 Dan memiliki sisa 47 Nah ini kita cari dulu X nya dengan cara kita tulis Disini X min 2 X min 2 sama dengan 0 Kemudian X ini min 2 nya pindah ke kanan Jadinya positif Ini kan tadinya negatif Min 2 Nah pindah ke kanan jadinya 2 Jadi positif Jadi X sama dengan 2 Nah kemudian sini kita gambar seperti ini Nah ini X sama dengan 2 2 ini kita taruh disini Kemudian disini Di bagian atas Kita isi dengan Koefisien dari 7 X pangkat 3 ditambah 2 X pangkat 2 Min 6 X min 5 Kita tulis Koefisien dari X pangkat 3 adalah 7 Kemudian koefisien dari X pangkat 2 disini adalah 2 Kemudian koefisien dari X disini adalah min 6 Jadi kita ambil bagian sininya Min 6 Jadi kita tulis disini min 6 Kemudian disini ada min 5 juga Dia pas tanta Jadi kita tulis juga min 5 Nah kemudian 7 ini kita turunin ke bawah Jadi 7 kita tulis kembali disini 7 Kemudian ini Kita kali dengan 2 Kita kali dengan 2 Nah kemudian hasilnya kita taruh disini 7 dikali 2 hasilnya adalah 14 14 kita tulis disini 2 ditambah 14 hasilnya adalah 16 Kembali lagi Kita kali 16 dikali 2 hasilnya adalah 32 Min 6 ditambah 32 Hasilnya adalah 26 Kita kali kembali 26 dikali 2 hasilnya adalah 52 Kemudian min 5 ditambah 52 Hasilnya adalah 47 Nah disini 47 adalah sebagai sisanya Dan 26, 16, dan 7 ini adalah hasil Tapi hasil ini harus kita bentuk dulu Dengan menambahkan variable X Disini urutannya adalah Yang paling akhir ini adalah konstanta Kemudian di depannya memiliki variable X Kemudian di depannya memiliki variable X pangkat 2 Jadi berurutan seperti ini Ini kan X pangkat 3 Kemudian X pangkat 2 Kemudian X Kemudian konstanta Dan disini sama Jadi 26 ini sebagai konstanta Kemudian ditambah 16 ini memiliki variable X Kemudian di depannya ada 7 Yang memiliki variable X pangkat 2 Jadi berurutan X pangkat 2, X, kemudian konstanta Jadi ini adalah hasil Disini bisa kita lihat Bahwa dengan cara bersusun dan cara horner Memiliki hasil dan sisa yang sama Baik, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan Mengenai materi ini Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb